Halo sobat Android channel di video kali ini saya mau bikin krepek pisang cara tradisional ini pisangnya jenis pisang kepo ya teman-teman ini udah dikupas tuh pisangnya tuh yang pohon pisangnya jatuh nah ini pisangnya pisang kepo ini direndam pakai air injet ya teman-teman biar enggak warnanya biru nah ini alat ini namanya pasah ya teman-teman ini hasilnya seperti ini biar tipis-tipis kayak gini kalau di tempat kalian namanya apa ini teman-teman di tempat saya namanya pasah saya gini masukin ini pisang dalam sini tutup dia nanti keluar dari dalam setengah teman-teman let's let 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 live let 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 leg image let let get look mem vacant Terima kasih telah menonton. 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 Ini untuk penggorengannya 5-10 menit guys. Kayak kayu bakar. Penggorengan manual tidak pakai mesin guys. Nah ini dia guys. Ini krepek yang sudah digoreng. Hasilnya seperti ini. Nah seperti ini ya guys. Ini untuk rasanya masih rasa yang original. Belum dikasih rasa-rasa apa gitu. Belum juga dikasih penyedap rasa masih original rasanya ini guys. Ini warnanya kuning keputih-putihan ini ya guys. Yang sudah digorengin. Keripik pisang tradisional. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. See you next video. Bye bye.